Hai guys, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube Channel Nana Majenun Hari ini Tante Nana bakal share menu harian lagi Dan yang aku bikin kali ini adalah Sambal cumi yang super duper nikmat banget Dan ini bisa disimpen sampai 2 bulan Jadi kalau kalian penasaran dengan tutorialnya Dan apa aja bambanya Jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai Dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja untuk bambanya Disini aku menggunakan 500 gram cumi Yang sudah aku bersihkan Kemudian aku juga menggunakan cabai merah besar Untuk banyak sedikitnya Bahan-bahan yang aku gunakan disini Nanti kalian bisa ngecek di deskripsi box Oke Kemudian aku juga menggunakan cabai rawit Ada bawang merah dan juga bawang putih Nah untuk bahan selanjutnya Aku juga menggunakan 2 sereh Dan juga 5 daun jeruk Untuk seasoningnya disini aku menggunakan Garam, gula, lada dan juga penyedap Masing-masing takarannya nanti Akan aku tulis di deskripsi box Nah selanjutnya Untuk cuminya ini karena ukurannya besar Jadi bakal aku iris kecil-kecil Tapi biasanya untuk sambal cumi ini Yang digunakan itu ada baby cumi Jadi enak ya guys Tidak usah motong-motong Langsung aja di eksekusi juga sudah mantep banget Nah kebetulan ini besar Jadi aku potong kecil-kecil Setelah cuminya sudah terpotong Ini bakal kita blender terlebih dahulu Semua bahannya Masukkan bawang merah, bawang putih Jangan lupa diiris kecil-kecil Biar blendernya tidak kampang rusak Kemudian tambahkan dengan sedikit pinjak Dan ini bakal aku blender Jadi untuk cabai dan bawangnya Aku pisahin ya guys Ini bawangnya dulu yang bakal aku blender Nah setelah di blender Seperti ini hasilnya Ini kita sisikan terlebih dahulu Kemudian untuk cabainya ini Bakal aku godok atau rebus Dan ini rebusnya gak terlalu lama ya Cukup 1-2 menit aja Kalau teman-teman dicampur dengan Bawang putih dan bawang merah Juga gak apa-apa kok Tapi disini aku Rebus terlebih dahulu Biar lebih awet nantinya Dan gak gampang basi Nah setelah kurang lebih 2-3 menit Ini bisa langsung dimatikan Dan langsung aja cabainya ditiriskan Selanjutnya jika cabainya sudah tidak terlalu panas Ini bisa langsung kita blender Jangan lupa tambahkan juga minyak Untuk step selanjutnya Disini aku bakal memproses Cumi-cuminya Untuk cuminya ini Bakal aku rebus terlebih dahulu Nah untuk memproses cuminya ini Sebenernya bisa direbus Ataupun bisa digoreng Jadi disini aku rebus aja ya Karena nanti kalau digoreng Itu rawat dengan alot Jadi aku kepengen cuminya itu Masih sedikit empuk Jadi aku godok aja Atau aku rebus Tapi kalau teman-teman kepengen Hasilnya nanti lebih awet Bisa digoreng ya Nah setelah kurang lebih 5 menit Ini bisa langsung ditiriskan cuminya Untuk tahap yang terakhir ini Adalah tahap pencampuran semua bahan Jadi disini aku menggunakan minyak yang lumayan Tujuannya biar lebih awet aja ya guys Kalau kalian kepengen nyimpannya Sampai berbulan-bulan Tuh gunakan minyak yang banyak Dan per minim air Jadi jangan menggunakan air Untuk memblender Ataupun apa ya Jadi ini bener-bener Minyak semuanya Nah itu tadi Yang aku masukkan adalah Blenderan bawang merah dan bawang putih Yang pertama kali Untuk yang kedua ini adalah Blenderan cabai Yang tadi sudah direbus Nah ini aduk aja Sampai cabai dan bawangnya menyatu Kemudian tambahkan dengan daun jeruk Dan juga serenya Untuk bahan selanjutnya Ini bakal aku masukkan sesening Disini aku menggunakan Garam, gula, lada dan juga penyedap Nah aduk-aduk terus Untuk takaran masing-masing Nanti bakal aku cantumin Di deskripsi box Jadi kalian Jangan lupa untuk cek disana ya guys Nah setelah semua bahannya sudah tercampur Ini bakal aku masukkan cumi Yang sudah direbus tadi Kemudian aduk-aduk terus Dalam pemasakan ini Disini aku Memerlukan waktu Kurang lebih 5 sampai 10 menit Atau sampai minyak cabainya itu keluar Jadi nanti kalau minyak cabainya keluar Berarti sudah tanak ya guys Nah disini aku tambahkan dengan micin Kalau teman-teman suka Kalau gak suka juga di skip boleh Dan juga aku tambahkan dengan sedikit gula Karena menurut aku Ini manisnya masih kurang Kalau kalian gak suka manis juga gak apa-apa kok ya Intinya sih bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah ini minyak cabainya sudah keluar semua Harumnya sudah mantep banget Ini bisa diicipin lagi Sekiranya rasanya udah mantep Bisa dimatikan kompornya Nah ini udah selesai Rasanya udah enak Baunya sudah harum banget Jadi bisa langsung aja aku Pindahkan ke atas Piring saji seperti ini Untuk satu resep yang aku gunakan Dalam video ini Bisa dinikmati Sampai kurang lebih 7 orang Karena ini memang khasnya banyak Nah jika teman-teman Kepengen khasnya lebih awet Ini bisa didiamkan terlebih dahulu Sampai dingin Dan kalau sudah dingin Bisa langsung dipindahkan Ke wadah jar yang tertutup Ini bisa disimpan dalam kulkas Nanti bisa bertahan Sampai kurang lebih Satu atau dua bulan Nah udah selesai video hari ini Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like dan share video ini See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton